Intro Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Dari Novisiat SVD Kuberuteng Manggarai Flores NTT Saya Pastor Fredri Zahadin SVD Menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat Siraman Rohani Hari ini Kamis 31 Maret 2022 Injil hari ini diambil dari Yohanes 5 ayat 31-47 Kita diingatkan bahwa Yesus Kristus adalah Putra Allah Dengarkanlah Dia Marilah kita berdoa memohon penerangan Ruh Kudus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amen Tuhan dan ala kami Puji dan syukur kami haturkan kepadamu Karena Engkau mengingatkan kami Bahwa Yesus Kristus adalah Putramu Yang sangat Engkau kasihi Kami mohon Teguhkanlah iman kami kepadanya Dan semoga kami selalu mengikuti ajaran Dan perintahnya dengan penuh tanggung jawab dan penuh iman Tuhan kutuslah Ruh Kudusmu Terangilah pikiran dan hati kami Agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik Dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amen Tuhan sertamu Dan sertamu juga Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes Dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang Yahudi Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri Maka kesaksianku itu tidak benar Ada yang lain yang bersaksi tentang aku Dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes Dan ia telah bersaksi tentang kebenaran Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia Namun aku mengatakan hal ini Supaya kamu diselamatkan Yohanes adalah pelita yang menyala dan bercahaya Dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapak kepadaku Supaya aku melaksanakannya Pekerjaan itu Jualah yang sekarang ku kerjaan Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku Bahwa Bapak yang mengutus aku Dialah yang bersaksi tentang aku Kamu tidak pernah mendengar suaranya Rupanya pun tidak pernah kamu lihat Dan firmannya tidak menetap di dalam dirimu Sebab kamu tidak percaya kepada dia yang diutusnya Kamu menyelidiki kitab-kitab suci Sebab kamu menyangka bahwa Olehnya kamu mempunyai hidup kekal Tetapi Walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku Namun kamu tidak mau datang kepadaku Untuk memperoleh hidup itu Aku tidak memerlukan hormat dari manusia Tetapi tentang kamu Memang aku tahu bahwa di dalam hatimu Kamu tidak mempunyai kasih akan Allah Aku datang dalam nama Bapakku Dan kamu tidak menerima aku Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri Kamu akan menerima dia Bagaimanakah kamu dapat percaya Karena kamu menerima hormat seorang dari orang lain Tetapi tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esah Jangan kamu menyangka Bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapak Yang mendakwa kamu adalah Musa Yaitu Musa yang kepadanya Kamu menaruh pengharapan Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa Tentu kamu akan percaya juga kepadaku Sebab Musa telah menulis tentang aku Tetapi jikalau kamu tidak percaya Akan apa yang ditulis oleh Musa Bagaimanakah kamu akan percaya Akan apa yang aku katakan Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tema renungan kita hari ini ialah Yesus Kristus adalah putra Allah Dengarkanlah dia Dalam bacaan pertama hari ini Diceritakan bahwa Tuhan Allah Sungguh kecewa melihat tingkah laku umat Israel Yang membuat patung dari emas Dan menyembah patung emas itu Sebagai Allah mereka Tetapi Musa Pengantara Allah dan umat Israel Memohon belas kasihan Allah Supaya mengampuni dosa mereka Allah mendengarkan doa Musa Dan mengampuni dosa umat Israel Cerita ini mau mengingatkan kita akan sifat manusia yang kadang lupa akan Tuhan Yang selalu mendampingi dan membantu kita Dimana di saat hidup kita sangat mapan Dan alami kesuksesan Kita lupakan Tuhan Kita jadikan kekayaan dan kesuksesan kita Sebagai Allah kita Hati dan pikiran kita selalu terpaku pada kekayaan kita Kita lupa akan dia yang adalah sumber dari segala kekayaan dan kesuksesan kita Kalau pada saat ini kita masih memiliki sifat seperti orang Israel Yang menyebab patung emas dan menjadikan patung emas atau kayan itu sebagai Allah kita Marilah kita bertobat Allah kita adalah pencipta segalanya Yang selalu bersedia mengampuni dosa kita Hidup kita berasal daripadanya Dan sebentar lagi kita akan kembali kepadanya Kalau sekarang kita mapan secara ekonomi Marilah kita ucapkan syukur kepada Tuhan Dialah yang memungkinkan semuanya itu terjadi Dialah yang memberkati usaha kita Memberi kita kesehatan yang baik Pikiran yang baik Sehingga kita dapat mengerjakan segala pekerjaan kita dengan baik Bacaan Injil hari ini mengingatkan kita Bahwa Yesus Kristus adalah putra Allah Kedatangannya ke dunia ini sudah diumumkan dari generasi ke generasi Sejak kejatuhan manusia Allah sudah menjanjikan Bahwa ia akan mengutus putranya Untuk menebus manusia Agar kembali kepada Allah Begitu banyak nabi yang mengumandangkan pesan yang sama Bahwa Mesias akan datang Malah sampai pada nabi yang terakhir Yohanes pembaptis Yohanes sendiri sudah mengumumkan kepada umat Israel Bahwa sesudah dia Akan datang seorang Membuka tali kasutnya pun Yohanes tidak layak Kepada muridnya Yohanes memperkenalkan Yesus Kristus Katanya Itulah anak domba Allah Ia membiarkan muridnya Untuk mengikuti Yesus Ia sendiri juga sudah katakan Biarlah ia menjadi besar Dan aku akan menjadi kecil Hari ini Yesus dengan tegas mengingatkan Orang Yahudi Bahwa ia adalah utusan Allah Katanya Segala pekerjaan Yang diserahkan Bapak kepadaku Supaya aku melaksanakannya Pekerjaan itu juga Yang kukerjakan sekarang Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku Bahwa Bapak yang mengutus aku Kamu tidak pernah mendengar suaranya Rupanya pun tidak kamu lihat Dan firmannya tidak menetap dalam dirimu Sebab kamu tidak percaya kepada dia Yang diutusnya Yesus Kristus sangat mengenal Allah Bapak Dia sendiri adalah putranya Lewat pernyataan itu Yesus sesungguhnya ingin membuka mata dan pikiran mereka Dan mau menyadarkan mereka akan mujizat yang dibuatnya Semua mujizat yang dibuat Yesus Sesungguhnya mau menyadarkan mereka Akan kuasa Allah Yang bekerja di dalam diri Yesus Mujizat yang dibuatnya adalah Satu kesaksian Bahwa ia adalah putra Allah Tetapi orang Yahudi tetap tidak percaya Yesus dengan berani katakan kepada mereka Bahwa mereka tidak pernah mendengar suara Bapak Rupanya pun tidak mereka lihat Yesus berani katakan demikian karena memang itulah yang terjadi Yesus tahu apa yang dikatakan Dikatakannya dan ia selalu berkata benar Yang menegur orang Yahudi Karena mata hati mereka tetap tertutup oleh dosa Kalau saja mata hati mereka terbuka Dan percaya pada Kristus Pasti mereka akan mendengar suara Tuhan Dan rupa Tuhan pun akan mereka lihat Satu peringatan untuk kita semua Supaya kita selalu percaya pada Yesus Kristus Bahwa ia adalah putra Allah Percaya pada Kristus berarti memberi diri seutuhnya kepada dia Dan menjalankan apa yang diperintahkannya Bersama Bunda Maria kita berdoa Tuhan teguhkanlah iman kami akan Yesus Kristus Dan bukalah telinga dan hati kami Agar selalu siap mendengarkan suaranya Dan gerahkanlah hati kami Untuk selalu menjalankan perintahnya Dengan penuh tanggung jawab Amin Marilah kita mohon berkat Tuhan Tuhan sertamu Dan sertamu juga Semoga saudara sekalian Dan mereka yang kita doakan hari ini Secara kursus orang sakit Dan mereka-mereka Dan segala aktivitas kita sepandang hari ini Diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya